Halo teman-teman semua Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam, selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore kapan pun kalian menonton video ini kali ini saya berada di terminal kampung rambutan pada tanggal 8 September hari Jumat jadi hari ini adalah malam Sabtu yang biasanya okupansi penumpang ramai di hari Jumat ini alias malam Sabtu ini biasanya ramai cuma nanti kita lihat gimana kondisi kedepatan dan kali ini saya datangnya juga dadahkan jam 6 saya baru datang dan di jalur sudah tersedia TD01 tujuan pengandaran dan R181 tujuan Karangpucung tinggal tersisa 2 unit saja seberangkatan malam ini dan R181 ini juga sampai Karangpucung tapi kalau ada penumpang siderejanya diantar sampai siderejanya nah ini dia TD01 sekedar informasi ada sedikit yang berbeda dari TD01 bukan dari segi fisiknya namun dari segi pelayanan ada yang berbeda dari TD01 jadi ada upgrade apa fasilitas baru apa yang ada di Gapuraning Rahayu tapi hanya untuk tujuan pengandaran saja bukan hanya untuk tujuan pengandaran tapi hanya untuk kode bus Gapuraning Rahayu yang berkode kan TD01 ataupun TD02 jadi nanti kita tanyalah R181 penasaran kayak gimana interiornya interiornya mari kita liput aja interiornya kayak gimana kemarin kan coba kegelahan kan nah aku sepi ini bulam Sabtu Tepai jadi ini jognya jog R181 bekas jog R137 gak tau bekas jog R137 atau R143 gak mungkin bekas jog R143 karena jog R143 itu udah dibawa ke Mahendra Trans berarti ini jognya R137 jadi R181 menggunakan jog R137 tadinya R181 ini pakai jog 32 tarif R130 namun tidak lama kemudian diganti menjadi jog atau sit 22 menggunakan jog bekas R137 lumayan bagus ya jognya keren 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 berarti pagi berarti bulim di R1 berarti 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 BIRD berarti keren Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton